Halo, friends. Di sini kita punya soal tentang sistem persamaan linear 2 variable. Kita diceritakan bahwa umur ibu 3 kali umur anaknya. Dan selisih umur mereka 30 tahun, kita ditanyakan berapa umur anak. Nah, di sini kita akan memisahkan terlebih dahulu, misalkan saja I menyatakan umur ibu sekarang, dan untuk A menyatakan umur anak sekarang. Maka di sini, perhatikan bahwa kita diceritakan umur ibu 3 kali umur anaknya. Jadi, I di sini akan sama dengan 3 kalinya A. Jadi, kita punya di sini persamaan yang pertama. Lalu, dikatakan juga bahwa selisih umur mereka 30 tahun. Berarti di sini kita tahu pastilah umur ibu lebih tua dibanding umur anak. Yang berarti untuk I dikurangi dengan A, berarti selisihnya adalah I min A, kita punya adalah 30. Jadi, kita punya persamaan yang kedua. Nah, kita dapat menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variable ini dengan menggunakan metode substitusi. Yakni, kita akan menyatakan suatu variable dalam bentuk variable lain. Karena di sini persamaan pertama kita sudah punya untuk I adalah 3A. Berarti, kita substituskan saja I-nya menjadi 3A ke persamaan yang kedua. Maka kita mendapatkan di sini untuk I yang adalah 3A, lalu kita kurangi dengan A sama dengan 30. Yang berarti untuk 2A sama dengan 30, maka untuk A-nya adalah 30 yang kita bagi dengan 2. Yang berarti kita punya adalah 15. Jadi, di sini kita mendapati bahwa untuk usia atau umur anaknya adalah 15. Dengan satuannya tentu saja adalah tahun. Nah, jadi kita tahu berapa umur anak adalah 15 tahun. Kita pilih opsi yang E. Sampai jumpa di soal berikutnya.